Saya kira kalau kita berbicara masalah strategi perang, sekarang itu tidak ada lagi perang fisik. Tidak ada. Mungkin ke depan itu sudah perang elektronika, perang cyber. Ahok besar karena media, bukan karena dia. Dia tidak punya rencana apa-apa. Semua kerjaan daripada gubernur yang lalu. Kita sekarang dihela oleh partai. Partai itu karpis-karpis yang dirikan, bukan karpis rakyat. Dan kemudian sekarang saya kira tidak ada kelain. Kita harus mengambil adalah pusat-pusat kekuasaan kita. Apa itu? Pertama kali MPR. MPR mau tidak mau harus kita ambil. Dan ini waktunya sudah dekat. Nah ini saya peringgalkan beliau ini dulu komandan marinir. Beliau sekarang umur 67, beliau ini letnan jendral Soeharto. Kalau dulu di zaman reformasi ada Angkatan laut dikirim ke Jakarta, satu batalion Pak. Lebih. Satu batalion. Nah itu yang berinisiatif untuk siap-siap supaya Amerika tidak mendarat di Jakarta. Karena pasukan Amerika, kapal induknya sudah pada jarak yang sangat strategis untuk menguasai Jakarta. Maka beliau berinisiatif di luar perintah Pangap dan seterusnya membawa satu batalion untuk ikut mempertahankan Jakarta. Ada banyak faktor lain sudah pernah saya ceritakan dikit-dikit, nanti saya tambahin kalau diperlukan. Nah yang disebelahnya beliau ini, beliau ini jendral Aditya Warman. Dulu di Kosterat Pak. Di Kosterat. Aditya Warman itu pernah hidup di zaman Orba dan Reformasi tapi aslinya dulu dia Raja. Zaman abad Piroyo Pak. Aditya Warman itu Kalimantan Bian ya. Kutai. Kutai ya. Kutai. Kutai kata negara. Tapi beliau keturunan Jawa. Ya keturunan Jawa. Jadi memang mencemaskan kalau ada orang kok bukan keturunan Jawa. Apa itu masuknya? Ya Nabi Nuh aja. Kalau nggak baik-baik sama orang Jawa terus cari kayunya di mana? Jangan setelah ini ngunuh ini tapi ya nggak jadi itu lah. Ini bapak-bapak untuk hiburan pak ngunuh kamu ngomong ngundak di salano di kafir-kafir. Nuh buatan ini kayak gaya ampet-ampet cangkem ini loh. Uang membayang-bayangkannya nggak boleh. Ya boleh lah membayangkannya. Sopo ngerti ya temenek nggak ya nggak masalah. Tapi sopo ngerti ya. Nampak jauh nggak ruwe antara iya dan tidak loh hidup ini. Begitu banyak hal yang antara iya dan tidak dibilang iya ya ndak. Dibilang ndak ya jangan. Uang mungkin iya juga kan gitu. Lah enak sih. Uang kan jalu eh pasti. Berarti vitalitas Anda nggak normal. Karena yang alat vital itu kan tidak pasti. Kadang. Nah begini dong si alian yang Anda harus ketahui saya akan segera kasih ke beliau. Pokoknya intinya ini ada hulu hilir ya. Nanti beliau pasti akan itu kalimat beliau. Jadi ini Anda sekarang menjumpai satu situasi di hilir sejarah Indonesia yang enggak karu-karuan. Nah enggak karu-karuannya ini kan mesti kari gampang kok dali sebelah nanti kan gitu. Nah ini kok dati koyok ini Indonesia ini kapan dikasih usulnya? Gitu ya. Nah hulunya itu di mana? Nah beliau mengatakan hulunya itu pasca reformasi kemudian menguncak dan resminya kehancuran itu dimulai tahun 2002. Nah kita harus belajar ke belakang supaya tahu masa depan kan begitu. Kita nggak akan bisa menjawab menyembuhkan penyakit kalau kita tidak bisa mendiagnosis secara tepat. Nah untuk itu teman-teman sekalian saya minta tepuk tangan untuk Pak Suharto sama Pak Siti Awarman. Kita masih punya waktu beberapa saat sampai jam 3 nanti masih ada Pak Muzamil dan seterusnya. Nah ya silahkan. Ada yang lucu, saya diberitahu pada nanti pengajian. Nah saya pikir-pikir saya harus pakai peci dan segala. Dan yang saya hadapi adalah ibu-ibu bapak-bapak 40 tahun keadaan. Itu gambaran saya tadinya. Nah ini yang saya temui ini di luar, eh Pak saya sendiri soalnya. Dan saya bangga sekali ya. Sulit mengumpulkan anak muda. Kalau saya misalnya bukan ngaji soal agama tapi saya memberikan pencerahan. Di masjid itu bisa dihitung yang muda-muda itu. Tapi di sini saya lihat itu memang muda semua. Jadi saya kira kalau saya salut keadaan Cak Nun itu bukan puji saya nggak biasa menuju orang. Tapi saya sangat kagum dan sangat saya hormati. Jadi bukan seperti bayangan saya, 40 ke atas tapi 40 ke bawah semua. Ya tapi saya bukan saya puji lho Pak. Ada satu lagi informasi kepada beliau berdua. Gini Pak, ini anak-anak ini yang sekarang disebut generasi milenial. Antara 18 tahun sampai 40 paling paling tinggi. Dan memang juluh 70 persen selain itu naik lagi sekarang hampir 100 persen anak-anak muda. Kalau di KC ada ibu-ibu tua yang permanen tapi itu ada yang umur 80 tahun ada. Kalau di sini anak 6 KB dan ini siap KB Pak. Ini siap KB. Jadi kita punya ini. Jadi aku kadang-kadang saya ngomong gini. Nanti kalau ada perang benar fisik ya. Sudahlah. Tentara nggak usah terlalu... Tak usah tak... Ucap gupo-gupo sampe anak. Ucap usus usus. Ara-ara ecak madu dise. Ucap ara-ara ecak madu dise. Uang ga mangan ya. Ucap gelut. mungkin ini frustrasi pendina pertama-tama saya minta tolong supaya itu dombol jaran itu jangan dipopulerkan loh jangan ini malah luar biasa ini kan virus setingkat virus dikain nanti orang dialog kan gitu siapa luar dombol gak mari-mari gitu kedua tadi berkaitan dengan apa yang sampaikan Cak Nun memang saya kira sekarang ini kita sudah bukan pada tahapan dialog lagi tidak kita sudah muter jadi Cak Nun muter kami juga muter Pak Tri juga muter dalam rangka untuk kembali muter kita itu istilahnya kita kan dulu sudah ada ya mungkin sedikit pakai bahasa inggris itu kita mapping the people connecting the people collecting the people projecting the people nanti baru revolution by people kita larinya ke sana tapi kita juga tidak ingin dikatakan orang yang untuk melanggar konstitusi karena bagaimanapun revolusi itu kalau dia menang yaitu konstitusional dan kita arahnya kemana kita arahnya kembalikan kedaulatan kedaulatan kembalinya kemana MPR harus diambil kembali MPR diambil kembali MPR diberdayakan kembali agar MPR mengeluarkan tap-tap sesuai dengan real yang ada itu mungkin jawaban saya dari situ dan itu tidak bisa tanpa adanya kebersamaan seluruh unsur tadi juga dipertanyakan bagaimana TNI kalau tadi saya berkata di bidang politik kita sudah tidak berdaulat ekonomi tidak berdaulat sosial tidak berdaulat APRI wajib turun karena tugas pokok APRI adalah menjaga kedaulatan kalau kedaulatan itu tidak sudah tidak ada atau juga berkurang APRI harus turun TNI harus turun saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Maksum ikulai TNI gak kelemodon TNO gak kelemodon wah kenceng ini kita gak bisa itu ngomong debelanjaran itu kenceng TNI artinya apa rakyat TNI itu adalah bagian daripada rakyat rakyat menjaga kedaulatan TNI rakyat untuk menjaga hukum hakim jaksa dan lain-lain yang bekerja di pendidikan ya guru dan lain-lain tapi semuanya adalah rakyat kita berkumpul disini kita ini semuanya rakyat kita semua rakyat kita punya kewajiban untuk mengembalikan kedaulatan kita apapun caranya kita punya cara masing-masing kita punya kekuatan masing-masing ayo kita himpun aindang gotong royong kita hajar itu double nyaran itu kemudian jadi jenderal beberapa pertanyaan mungkin bisa dijadikan beberapa ringkas tadi yang pertama saat di perang sebenarnya seperti apa karena memang saat di perang sekarang udah gak jelas siapa lawan siapa kawan kemudian solusi atas penjajahan yang terjadi kemudian juga ada pertanyaan tentang bagaimana menjawab tekanan lingkungan saya kira kalau kita berbicara masalah strategi perang sekarang itu tidak ada lagi perang fisik gak ada mungkin ke depan itu sudah perang elektronika perang cyber arahnya kemana ini mindset kita yang dijajah mindset kita yang diatur nah tinggal sekarang kesadaran kita apakah kita mau diatur dengan cara-cara yang sebetulnya bukan membuat kita menjadi kuat itu sekarang generasinya sudah berubah kalau generasi saya dulu bangun tidur mungkin saya baca koran kalau generasi sekarang saya bangun tidur ambil apa Instagram apa apa ambil itu itu memang sudah generasi kita gak bisa melawan itu nah dari situ kita harus terus terang ke depan ini kalau kita memang strategi kita bukan apa-apa kita harus mengambil media ahok besar karena media bukan karena dia dia gak punya rencana apa-apa semua kerjaan daripada gubernur yang lalu semua kita sekarang dihelah oleh partai partai itu karpes karpes sendirikan bukan karpes rakyat oleh karenanya kalau menurut saya sekarang jangan terlalu percaya lagi terhadap media lebih percaya kepada ini kumpulan kita sekarang ini itu yang saya kira dan kemudian sekarang saya kira tidak ada lain kita harus mengambil adalah pusat-pusat kekuasaan kita apa itu pertama kali MPR MPR mau tidak mau harus harus kita ambil dan ini waktunya sudah dekat itu saja dan ini akan berakibat kalau kita juga tidak waspada sekarang ini kita tidak waspada sekarang ini sudah penjajahan jilid kedua yang kita penjajahan itu dilakukan oleh bangsa kita sendiri ini yang saya ingin kita harus tetap bersatu dan tetap saya hanya satu MPR harus kita kembalikan harus kita karena itu rumah kedaulatan kita itu rumah rakyat terima kasih sahabat-sahabat semua ya mungkin saya agak nyimpang berbicara saya 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 katakan tidak bisa hadis dan lain tapi saya satu-satunya mungkin yang saya yakini berwira yang masih dinas yang berani menyampaikan kepada panglima bahwa serihan Islam itu harus wajib ditegakkan bukan negara Islam serihan Islam saya langsung sampaikan kepada panglima TNI saya ingin cerita sedikit saya tugas PBB di Timur Tengah 8 bulan sempat saya ke Mekah Medinah dan lain-lain dan di Mesir cukup lama mudah-mudahan saya salah bahwa rasa keislaman kita di Indonesia lebih tinggi daripada mereka ketika sholat Jumat gitu ya mereka bisa saja melangkahi kepada kita dan mereka sholat Jumat itu dengan pekayaan seadanya saja karena itulah saya berani mengatakan bahwa Islam ini nanti akan bangkit dari Indonesia saya sangat yakin malah kadang-kadang saya takut dosa saya katakan umat Islam sekarang ini jauh lebih tangguh daripada umat Islam zaman Nabi kalau imannya sama takwanya sama kenapa ketika mereka itu ada Nabi tempat bertanya ada Nabi yang berdoa bisa menurunkan hujan dan lain-lain sebagai kita hari ini yang kita pegang cuma Al-Quran dan Hadis pemimpin agama pun yang terpusat yang merupakan pemimpin yang bisa kita pedomani satu-satunya bagi umat Islam sudah tidak ada tidak ada lagi pemimpin yang memimpin kita sekarang ada Al-Quran dan Hadis itu saja jadi oleh karenanya saya sangat yakin bahwa Islam ini akan bangkit dari Indonesia saya sangat yakin saya ketika bertugas di Timur Tengah saya baca buku ada Ruth Ramadhan bagaimana perang enam hari itu dimenangkan oleh oleh Israel karena jembatan udara yang dibikin oleh Amerika lebih cepat daripada jembatan udara yang dibikin oleh Rusia dari itulah nah saya mengambil juga suatu hikmah bahwa di dalam tulisan yang menulis Ruth Ramadhan itu mengatakan kenapa Barat sangat takut dengan Islam kenapa sangat takut dengan Indonesia dan itu pernah juga ditulis mereka takut dengan Indonesia kenapa negaranya kaya raya makmur penduduknya empat terbesar dunia dan mayoritas Islam inilah yang mereka takutkan seperti yang dikatakan Cak Nur itu kenapa sangat takut karena itulah sahabat-sahabat muda semua di rekayasa sejak zaman reformasi lagi bagaimana antara kita diadu domba Muhammadiyah dengan NU antara NU dengan NU Muhammadiyah dan Muhammadiyah masih sampai kepada kampung dan kampung saya sangat yakin sebelum pemilu tidak ada perang antaragama adanya itu setelah pemilu itu terjadinya perang agama sebelumnya tidak ada kalau di Jakarta ada perkelahian antara misalnya orang Batak dengan orang orang Madura itu bukan soal agama itu soal lahan kehidupan bagaimana di Jawa Tengah bisa kita lihat ada Islam dalam satu rumah ada Katolik ada Hindu tidak pernah rame tapi pemilu yang seperti itu menjadikan ada dunia luar yang ikut campur sehingga kita diadu domba dan direkatiasa seperti apa yang terjadi sekarang ini jadi sahabat-sahabat mudah sekalian saya tidak banyak tahu tentang agama tapi saya sangat meyakini Islam sehingga saya tidak takut mau dipecat mau diberhentikan terserah saya bangun masjid di tim-tim itu saya berhadapan dengan kumandang batrion batrion yang beda agama dengan saya saya sudah diuculkan di pesat tapi tidak jadi jadi adik-adik saya kemarin seorang pemberani saya ingin menceritakan bahwa berjuang itu memang sulit tetapi disitu pula kenyikmatan seperti apa yang dirasakan oleh Cak Nun sekarang yang tidak pernah bosan-bosannya berkumpul dengan sahabat-sahabat semua apa yang didapat Cak Nun tidak ada beliau sudah cukup populer sebagai seorang penyair dan lain-lain tidak ada yang dibutuhkan Cak Nun nah itulah yang namanya kenikmatan di dalam berjuangan mudah-mudahan adik-adik semua seperti itu juga maaf terima kasih